Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar jagoan, jumpa lagi di channel wansun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara mudah memisahkan kata menjadi huruf per kolom pada Microsoft Excel. Nah disini saya sudah membuat contoh yang mana disini terdapat beberapa kolom yang mana pada sel A4 sampai dengan sel A7 terdapat beberapa kata yang nanti kita akan pisahkan menjadi beberapa huruf yang masuk pada kolom-kolom ini. Nah untuk mempermudah dan mempercepat pertunjuan kita, pertama kita masuk ke sel C4, kemudian kita ketikkan sama dengan setelah itu min. Kemudian kurung buka Setelah itu kita pilih sel A4 Kemudian titik koma Nah untuk laptop yang pengaturannya berbahasa Indonesia silahkan ketikkan titik koma Dan yang bukan pengaturan bahasa Indonesia silahkan ketikkan koma Kemudian kita lanjutkan kita ketikkan kolom Kemudian kita ketikkan kurung buka Setelah itu kita pilih sel A4 Kemudian titik 2 Kemudian sel A4 kurung tutup Setelah itu titik koma Dan ketikkan angka 1 Kemudian kurung tutup Nah setelah itu kita masukkan simbol atau tanda dolar Pada ini nih sebelum A4 Kita masukkan simbol dolar Di sini juga Nah fungsi dari simbol dolar tersebut adalah membuat Helamat sel yang sudah kita beri tanda dolar Pada bagian depan Tidak akan membuat berubah ketika kamu pindahkan atau kita copy pastikan pada sel yang lain Nah setelah itu kita klik enter Nah maka akan menjadi satu huruf Nah kalau kita ingin menjadikan dua huruf disini kita ketikkan angka 2 Maka akan muncul dua huruf Kita kembalikan lagi Setelah itu kita drag ke kanan Nah maka akan seperti ini Ini kan satu spasi Kita coba beberapa spasi Nah ini akan berubah Kita kembalikan Ini akan berubah Nah demikian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton